Bisa dilihat ini step satunya, bisa pakai pensil dulu, digarisin, terus nanti diwarnai, mungkin warnanya bisa warnain dulu baru yang gelap, terus nanti terakhirnya pakai detailing. Jadi gini, alat warnai itu ada tiga jenis, ada acrylic, ada gouache, ada watercolour. Gimana jaranya nyempur warna ini biar kayak nyatur gitu loh. Karena gouache itu dia sifatnya percampuran acrylic sama cerain, banyaknya air itu bakal menentukan hasil warnanya. Makas buat kak Winta, kini aku tahu bagaimana cara mengelukis. Pintu rumah Pintu rumah Pintu rumah Pintu rumah Ada sasub nila yang ini tuh originnya dari Ankara, jadi dia tumbuh pertama kali dan cuma tumbuh tuh di Ankara, namanya Semi Cicek, bahkan itu tumbuhnya di Ankara. Yang ini yang pertama, ini bukan box bayi ya pemirsa, ini anggap aja ini Anet Kabir dan Ankara. Terus yang kedua tuh hasilnya cuma iseng aja gambar bunga, cuma biar lebih berikmah dikasih dari saudara. Anifa tidak tahu postcard. Tau, tapi kalau postcard tuh ada gambarnya biasanya. Postcard. Itu yang seperti ini. WC. Iya, postcard. Aku pasang pot di samping ini loh, nyanyian bunga. Aku di antara merah bunga yang berbatang, bermancai, berbau tapi tak berperasaan. Aku bunga. Terima kasih banyak Kak Wita. Aku jadi ada kerjaan, kamu gambar-gambar kayak gini, suka banget. Semoga Kak Wita bikin sukses ke depannya. Yeay. Ini tuh pertama kali aku bikin gua, diajarin Wita. Pokoknya aku mah gak tahu ini artinya apa, ikutin aja yang ada, dicotoh. Ini gambar gulbasi cicek. Diajarin sama Wita Kono, diajarin Anit Kamir. Habis itu menggambar bebas. Jadi banyak deh pokoknya. Terima kasih Nita. Lanjut terus ya. Ini aprak, sudah tahu. Ini kan orang gara-gara mau pantang tadi. Lalu setelah titik, selalu luka. Tapi memang gak suka ya namanya titiknya. Terus ini bikin cicek. Ini liriknya Wiji Tunggung. Bunga dan Nembo. Seumpama bunga, kami adalah yang tak tahu udah gimana. Makasih Wita dan PPI Angkara, seru banget workshop melukisnya. Ini hasilnya. Ditunggu acara-acara seru lainnya dari PPI Angkara. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!